Intro What's up Jidawab, kami dari Doyan Di depan saya sekarang sudah ada satu produk dari Smoke Mod Kit, jadi sudah ada modnya, sudah ada tanknya Namanya ini adalah G-PRIF 4 Kit, dual eksternal baterai 18650 Touchscreen ya, wow, max powernya sampai 230W Terus ada Type-C pengecasannya Isinya ada, tentu saja ada G-PRIF 4 Modnya Tanknya juga, sudah terinstall V18 Mini Mesh 0,33 Terus ada tambahan Bubble Glass Tube Replacement User Manual Terus ada juga lagi cadangan Dual Mesh 0,15 Sama kabel Type-C Yang satu Gray, yang satu Bay White Ini tanknya, kapasitasnya 6,5 ml Seperti biasa, caranya 5 kali pencet, hidupin 5 kali pencet, matiin Terus 3 kali pencet, itu dia melock si powernya Wah, ini ada menunya Ada My Mode, itu tinggal pilih settingan sendiri itu Jadi kayak nge-save gitu dianya Terus ada Puff, Clear Puff Ada mau maksimal Puffnya berapa ini bisa diatur Ada settingan, ada general, ada chipnya, pemberitahuan chip Ada temanya, ada screen time-nya juga Mau berapa detik Dan tombol yang atas ini tinggal dipencet sekali Dia langsung slip Jadi mati si layarnya Ya udah, itu aja Air follow-nya kebesaran Kita kurangin lagi sedikit Flapper dari tanknya ini Kena Manisnya Cukup lah menurut saya Powernya oke Jarang-jarang ada Mode Touchscreen Ya, semoga aja Kuat Dan Tidak cepat rusak Pesan saya cuma satu Jangan sampai jatuh Takutnya layarnya pecah Sekarang saya akan cobain rasanya dari Smoke G-PRIF 4 Kit Wah Pertama saya mau mention Power Tenaganya Buat saya Nggak ada delay Kuat ini, strong Wah Kedua saya mau mention tanknya Ini ngeluarin manis Powernya tuh Si uapnya Bulat banget di mulut Wah Pegangan Mode-nya Saya suka nih Kokoh Fitur Touchscreen nih Saya sangat senang sekali Ada Mode Touchscreen Jarang-jarang soalnya Ini Mode Touchscreen Bisa sentuh-sentuh Ngatur Watt-nya jadi Responsif lagi Bewah Kesan pertama saya Melihat handphone ini Eh, handphone lagi Bebem, kan? Handphone sih Duh, bisa nelfon nggak ya? Touchscreen loh Untuk tanknya ini Ini Naikin Trothin Kayaknya Ini berapa mg sih Likutnya? Tiga Tiga, kan? Enam Pantesan Enam Jadi Apa ya Ini memang Memang naikin Trothin Juga Untuk flavornya juga Kena Terus dari Mode-nya juga Canggih Oke, ini bekas Samsung 61 Watt Wow Tapi 0,34 sih ya Jadi wajar Saya turunin jadi 55 Watt Airflow-nya Saya coba atur setengah Kayaknya enak nih Ini pake yang single coil 0,34 Ohm Kebacanya Tombolnya ada di tengah Jadi kayak nge-grip gitu Udah sama si tombolnya Jangan lupa matiin dulu Layarnya Supaya tidak Kepencet Watt-nya Masih kurang kecil 1,4 Tenaganya besar banget Ini pake chip apa Tadi namanya IQM Chip Ini powernya mantap Dia bisa TC Control juga Terus ada berbagai macam Fitur Kita bisa pake fitur mode Jadi kita bisa atur Kesukaan kita Mau kayak gimana Mau berapa Watt Untuk coil apa Untuk liquid apa Bisa disesuaikan dengan Lidah masing-masing 45 Watt Kurang Untuk 0,3 Ohm-nya Di sini ya Kita coba 60 Watt 60 Watt Kayaknya Airflowers Di setengahin Ini flavor udah oke Saya suka Powernya udah oke Saya suka Desain tentu aja Keren Ada metal Terus ada Leather Touchscreen juga Jadi kayak smartphone ya Wah saya suka sekali Ini desainnya Cuman satu nih Yang saya kurang Sreg Mode piece-nya Ini harus diganti Saya mau ganti Sama yang Yang lebih kecil Daripada ini Ini soalnya besar banget Jadi di mulut tuh Kayak nyedot corong Gede banget Tapi tenang aja Ini bisa dilepas Dan bisa diganti Sesuai selera Ya overall ini produk yang Oke Oke Sekian dulu video kali ini Ingat Enak itu relatif Dan web tetap di hati Keep Vapping Sampai jumpa Sampai jumpa